Halo selamat siang Tribuners, gimana saja kalian berada? Saat ini saya sedang berada di rumah dari Nenek Sofia Harun di kampung Arobara Kecampatan Inde Selatan, Kabupaten Inde, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur Ada satu kisah menarik dari Mama Sofia, dimana dalam kunjungan Presiden Joko Widodo Beberapa hari lalu, Mama Sofia ini ingin sekali bertemu dengan Presiden Sayangnya karena ada begitu banyak warga, Mama Sofia akhirnya terhimpit di antara ribun warga dan tidak bisa bertemu dengan Presiden Menariknya kisah Mama Sofia ini akhirnya sampai ke telinga Presiden Dan selanjutnya bahwa Presiden melalui Biro Sekretariat Presiden akhirnya mengirim bingkisan untuk Mama Sofia Dan Mama Sofia sudah menerimanya Dan inilah sosok Mama Sofia Harun, warga kampung Arobara Selamat siang, Mama Selamat siang Selamat siang Mama bisa ceritakan sedikit, Mama? Kemarin bisa bertemu dengan, bisa mendapatkan bantuan itu seperti apa, Mama? Ceritanya Dari wartawa Mbak Mere, dia bilang dia Mere Flos Kemarin mendengar ini apa, mendengar ini Bapak Presiden itu dari mana, Bapak Presiden mau datang ke Inde? Teman-teman Si Bapak Presiden Mere Mama ngasih pakai bahasa Inde tidak apa-apa nanti ada teman bantu terjemah Mama cerita Masih pakai bahasa Inde tidak apa-apa nanti ada teman bantu terjemah Masih pakai bahasa Inde tidak apa-apa nanti ada teman bantu terjemah Mereka datang, jadi beliau beranjak dari sini ke lapangan upacara itu mulai dari jam 6 pagi Mereka berjalan kaki Mereka berjalan kaki Mereka berjalan kaki sampai di sana jauh sekali, Mama? Jauh, jauh Jadi Mama Sofia berjalan kaki dari Arobara yang jaraknya cukup jauh sampai ke tempat upacara ya Di lapangan Pancasila Setelah itu bagaimana Mama sampai di sana? Ya, itu sudah tidak lagi lihat, hanya lihat seperti dia tapi jauh sekali. Saya pulang, saya pulang, saya turun di Ubarah, saya apa, ngasih mongong apa ini? Cope. Cope. Ya, cape ini, saya dulu, saya sudah, saya dulu, saya dulu, saya dulu. Eh, saya menambahkan ibu, saya tidak ada tembakku, saya tidak ada tembakku. Dia bilang syukur, Kita berjalan kembali, Kita berjalan kembali, Kita berjalan kembali, Lalu, Pertawanya pulang kembali, Kami mau naik ke atas, pulang kembali di bawah, Pergi, Atau jauh, Atau jauh, Mama, Permisi, Maka ingin jauh, Lalu, Maka ingin jauh, Maka ingin jauh, Dia berenang juga, Dia berenang, Jauh yang bertemu, Bagaimana, Mama, Sampai думti, Dia berenang, Tidak-tidak, Tidak, Tidak. Banyak kasi, emang mana bapak akhirat, tujuan-tujuan akhirat tuh, akhir-akhir tiga tahun enam bulan, dia nampak sesak dengan tekandar tinggi Mbak Mel, bisa terjemahkan sedikit ini Jadi beliau ini kan ditegur sama anaknya, jangan-jangan sembarang kan Tapi beliau tidak menyidakkan itu, beliau ingin ketemu sama bapak presiden Terus terkait, apa namanya, ada bantuan dari Biro Pres dan Sekretariat ke Presiden itu Melihat, untuk dapat hadiah, untuk beri bingkisan ke Mama Sofya ini Jadi Mama, bagaimana perasaan Mama ketika ada yang datang kesini dan memberikan bingkisan? Alhamdulillahirrahmanirrahim Beliau ini sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi Karena sudah memberi bantuan kepada Ibu Sofya ini Dan beliau tidak bisa berkata-kata, beliau berharap ke depan, apa namanya Lebih baik, bantuan lebih terorganisir Mungkin harapan apa untuk Bapak Jokowi atau Mama berharap dia bisa sehat atau seperti apa? Harapan untuk Bapak Jokowi? Bapak Presiden, terima kasih Bapak Presiden Jokowi Bapak Presiden Jokowi Terima kasih Mama ya Itulah sepinggalkan kisah dari Mama Sofya Harun Terima kasih